Halo, Hai, Yipi! Bisa kan soal with Kanyoni? Hai semuanya! Kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman menggunakan fitur foto yang namanya Straight Pixel Dimana kalian bisa bikin dengan fotonya kalian seperti ini teman-teman teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa pilih template desain apapun sesuai keinginannya kalian Misalkan kalian mau bikin Instagram Story berarti kalian pilih aja yang Instagram Story Kalau di sini, aku akan pilih yang template Instagram Post Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa pilih dulu aja di bagian desainnya Kemudian klik di bagian background color dan kita ganti kode Hexnya dengan E E E E E E E E nya sebanyak lima kali Kemudian B Setelah itu Tune Down bisa masukkan dulu text Kita klik text Kemudian klik at a heading Kita tulis semangat kita ganti dulu fontnya dengan font bernoru terus kita pilih yang expanded kita ganti dulu warnanya dengan warna D8, C8, C8 kemudian kita rotate sedikit tulisannya, kita perbesar teman-teman bisa atur tata letak dari tulisannya di kanan, di kiri pokoknya bebas sesuai keinginannya teman-teman kalau sudah, teman-teman select dulu aja semua bagian tulisannya kemudian kalian klik group setelah itu, teman-teman klik more dan kalian turunkan transparansinya menjadi 65 ya teman-teman setelah itu, teman-teman bisa upload dulu aja foto apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian disini aku sudah menggunakan foto seperti ini nah teman-teman bisa hapus dulu aja background dari fotonya kalau kalian udah pakai Canva Pro, kalian bisa upload aja foto kalian bebas, kemudian kalian hapus backgroundnya di Canva tapi kalau teman-teman masih menggunakan Canva Free tenang aja, kalian bisa pakai website tambahan untuk menghapus background foto yang bisa kalian cari aja via Google kalian cari aja dengan keyword website penghapus background foto free kalau sudah, teman-teman klik copy paste di kedua fotonya foto yang satu ini akan kita ubah jadi pixel teman-teman kalian klik edit image kemudian kalian scroll sampai kalian ketemu yang namanya pixelate kemudian klik see all dan kalian pilih yang pixel setelah itu, disini ada settingnya kalian klik dulu settingnya kita ubah horizontal pixelnya jadi 1 kemudian di bagian vertikal pixelnya ini boleh teman-teman sesuaikan aja sesuai keinginannya kalian semakin ke kiri berarti pilihan warna di pixelnya teman-teman semakin sedikit semakin ke kanan berarti semakin banyak disini aku akan ambil di 1.30 aja teman-teman, kemudian klik apply harap diingat teman-teman kadang-kadang kalau kita pakai fitur edit image di atas nih masih tulisannya saving pause kalau misalkan masih saving pause jangan dilanjut mendesain teman-teman bisa geser-geser dulu aja bagian yang lagi kalian ubah supaya nanti perubahannya lebih cepat tersimpan kalau sudah seperti ini nih gambar awan dan ada checklistnya itu tandanya perubahan desainnya teman-teman sudah tersimpan di kanva kemudian kita rotate dulu kita sesuaikan dulu nih dengan area fotonya teman-teman bisa perbesar dulu pikselnya dan kalian klik position backward usahakan untuk atur fotonya kalian itu menutupi area di samping pikselnya supaya piksel dan fotonya ini kelihatan menyatu teman-teman kalian bisa atur aja rotasi dari fotonya seperti apa sip, aku rasa seperti ini udah cukup kelihatan menyatu juga meskipun di area bawahnya sedikit ada yang keluar tapi kurang kelihatan sih ya teman-teman nggak kelihatan kayak tempelan dua foto yang berbeda kalau sudah teman-teman bisa balik lagi ke elemen kalian cari yang namanya lens flare kita klik grafik teman-teman masukkan yang ini kalian perbesar aja kemudian taruh di sudut kanan kemudian kalian copy paste lagi lens flare-nya kalian rotate dan kalian taruh di sudut kiri kemudian klik position backward supaya area fotonya teman-teman ini tetap berada di depan ya teman-teman kalau sudah selesai tentu saja kalian bisa share kemudian kalian download downloadnya sebagai PNG gimana teman-teman simple banget kan untuk bikin efek stretch pixel kayak gini yuk langsung dicoba juga dengan foto dan desain versi kalian sendiri aku tunggu hasil desainnya teman-teman ya jangan cuma ditonton doang tag aku hasil karyanya kalian di instagram sorry dengan hashtag gocanfashion dan mention aku di at kanyoni c-a-n-i-o-n-g-nya 2 thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye-bye